Ini buah lontar ini kalau kita kena gatal-gatal kayak luka itu, gatal-gatal itu merah-merah sampai gatal itu, kita ambil buahnya dibuat begini. Saat ini saya bersama dengan Mama dan perlu diketahui bahwa ini buah lontar, ini adalah buah lontar ini yang masih muda dan ini yang sudah tua dan kegunaan dari buah lontar ini banyak manfaatnya selain sebagai dapat dimakan, dapat dimakan juga sebagai obat. Dan saat ini saya sedang bersama dengan Mama Katarina ya, Katarina akan menunjukkan cara menggunakan buah lontar yang tua ini sebagai obat dan sakit-sakit apa saja yang bisa disembuhkan ini, Mama akan menjelaskan. Ini buah lontar ini kalau kita kena gatal-gatal kayak luka itu, gatal-gatal itu merah-merah sampai gatal itu, kita ambil buahnya dibuat begini, lanjut dioleskan ke kulit yang gatal tadi itu. Jadi itu dia langsung rasanya sakit, besok pagi kalau lihat dia sudah kering sungai. Ya buktinya kami di sini memang kami di pondok, tapi saya punya anak yang pertama itu dia yang mendapatkan obat ini. Yang biasa menggunakan. Ya kalau gatal diambil ini sampai di kampung, kami punya kampung di Nelewutung Delang juga orang obat pakai buah lontar ini. Selain gatal-gatal, apalagi sakit yang bisa di obat dimenggunakan buah lontar ini? Ini dia, ini pertamanya itu kami ambil dia ini untuk lem dulu, masak noke itu. Lem ya? Sebagai masak, oh ya fungsinya juga. Itu, itu lem dulu. Baru yang keduanya untuk obat, yang ketiganya itu kalau dia yang kami lepas kering, buahnya ini bukan untuk dipakai apa-apa, tapi untuk bakar, untuk kayu bakar. Kayu bakar ya? Dan apinya bagus kalau menggurkan. Ini kan jadi arang. Jadi arang. Jadi arang. Jadi kalau kami sudah bakar ini, tinggal kami lepas, moke-nya tetap turun airnya itu. Kalau ini untuk sakit gatal-gatal, apalagi sakit bisul? Bisul, bisul tadi. Bisul, kemerah-merahan, sampai... Alergi ya? Alergi itu. Sampai keluar luka itu. Nah, baru kita oleskan memang itu di situ. Sembu benar. Sembu ya? Nah, kalau ketemu ini buah, coba bikin. Iya, iya. Apa benar atau tidak? Apalagi apa? Aduh. Dan ini. Ini mantep besar. Ini buahnya, sahabat tribuners. Jadi ini bisa menjadi wasan baru, tambahan untuk yang belum tahu. Ini yang sudah ada. Kalau ada alergi atau gatel-gatel, itu bisul bisa gunakan. Iya. Ini. Ambil isinya ini, yang bagian ini ya. Lalu dioleskan pada bagian yang luka atau ya. Ini demikian penjelasan dari nenek Katarina ya. Bahwa ini memiliki multifungsi selain sebagai... Bisa dimakan isinya, juga bisa dijaga sebagai... Kulitnya bisa obat. Obat juga juga bisa. Jadi masaknya banyak. Sebagai bahan bakar untuk masak... Masak kayu api lah ya gitu. Ini satin kami ada di Momere, sahabat tribunan semuanya. Jadi ini buah ini bisa didapatkan di mana saja. Ini buah lontar ini. Ini masih muda, ini bisa dimakan. Tadi kita sempat menunjukkan ya, cara memakan isinya itu ya. Seperti agar-agar itu. Enak, manis. Dan ini juga bisa dimakan. Kalau dicampur yang isi ya. Isi ya, orang bilang isi. Kalau yang ini, ini kan masih muda. Tapi kalau sudah tua juga enak. Semuanya bermanfaat.